Tenggang waktu keberatan, jika ingin mengajukan keberatan ada 3 hari setelah pemutahan suara? Ya, memang keberatan itu sebenarnya sudah dilayangkan. Justru karena memang keberatan itu tidak ditintai lanjuti, maka kemudian ada sikap-sikap dari Pak Prabowo yang berujung kepada pernyataan yang tadi kita juga sudah saksikan bersama. Dan keberatan ini antara lain adalah bahwa ada 6 modus yang kita tengah raih sebagai dukaan kecurangan yang terjadi sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan edaran-edaran KPU. Antara lain misalnya, didapatinya pemilih yang menggunakan hanya KTP tanpa menggunakan A5. Kita jangan memperdebatkan dulu tentang mengapa harus pakai A5, karena memang edaran dari KPU demikian. Tetapi persoalannya adalah ini kemudian dijadikan tengah-tengah kita, itu dijadikan modus yang terjadi di beberapa TPS atau bukan hanya beberapa tetapi ribuan TPS yang membuat kemudian orang mudah mencoblos dengan identitas KTP yang memang tidak terverifikasi berdasarkan form A5. Kemudian yang kedua, banyak TPS yang di situ jumlah DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan, itu mendominasi jumlah pemilih pada TPS tersebut. Sehingga kita tengah raih ini sebagai sebuah mobilisasi. Kemudian yang ketiga, ada catatan-catatan tentang betapa surat suara yang digunakan itu jumlahnya tidak sesuai dengan surat suara sah plus suara tidak sah. Ini kan hal-hal yang antara lain kemudian kita tengah raih dan karenanya kita meminta dilakukan verifikasi terhadap tengah raih kita kepada contoh DKI 5.841 TPS dan setelahnya kalau memang tengah raih itu terbukti, maka dilakukan pemilih ulang pada TPS tersebut. Nah, identifikasi kita terhadap jumlah TPS yang memang kita tengah raih ada persoalan, itu jumlahnya ada puluhan ribu. Sehingga kemudian kita hitung selisihnya itu cukup melampaui selisih yang kemungkinan akan diklenokan oleh KPU pada sore malam hari ini. Dengan katanya sebenarnya poin-poin keberatan tersebut, hal-hal yang menjadi keberatan. Terkuantifikasi. Oke, tapi diputuskan akan disampaikan pada hari ini? Betul, itu akan disampaikan oleh saksi nantinya pada saat proses tadi berjalan. Tapi pernyataan sikap yang seperti tadi di... Pernyataan yang tadi disampaikan Pak Prabowo memang kebetulan saya tidak mengikuti secara langsung karena sedang perjalanan kemari. Tentu nanti akan kita lihat lebih lanjut apakah kemudian pernyataan menarik diri ini akan konsekuensi kepada kegugatan kemah-kemah institusi. Berarti dengan kata lain Mas Romy... Atau memang kemudian akan ada proses-proses yang lain. Tapi dengan kata lain itu tadi sikap yang tiba-tiba sebenarnya. Tidak ada, tidak sebelumnya sebelum-sebelum ini belum ada perbincangan. Pada rapat dua hari yang lalu sampai tadi malam memang sikap yang tadi diputuskan belum muncul. Karena yang akan dilakukan sebenarnya adalah kita menyampaikan keberatan secara resmi di dalam forum pleno rekapitulasi KPU yang disampaikan secara langsung oleh saksi-saksi kita. Dan catatannya adalah bahwa pleno itu kan merekapitulasi terlebih dahulu secara tuntas 33 provinsi baru kemudian saksi menyampaikan catatan-catatan. Dan itu berkonsekuensi tidak harus hari ini penetapan. Kenapa? Karena pasal 158 undang-undang padua tentang Pilpres ini juga memberikan ruang.